Intro Oke Assalamualaikum Balik lagi sama gue Hanif Dari channel Mamang Kuliner Jadi kali ini gue lagi ada di perjalanan Gue pengen nyobain restorannya Baimbong kolaborasi sama Baragroup Kalau lo yang tau Baragrill itu kan Beberapa yang gue denger kan ratingnya agak kurang Jadi gue penasaran pengen cobain Karena beberapa Mungkin ada yang udah pernah cobain kesan Katanya enak Dan gue pengen membuktikan sendiri Pengen review jujur disana Gimana rasanya ya kan So ini gue lagi di perjalanan Nanti kita ketemu aja langsung di Barawong Let's go Sampai cuy Oke Assalamualaikum Sekarang gue udah sampai di Barawong Ini udah di belakang gue Gue penasaran banget Katanya Beberapa orang yang udah nyobain Baragroup Dari Baragroup tuh kayaknya rade kurang gitu Jadi gue pengen cobain yang kolaborasinya sama Baimbong Senak apa Kita langsung julidin aja ke dalam Let's go Oke sekarang gue lagi ada di Wong Bara Ini ada beberapa menu yang ada disini Dan ini untuk 4 packs Package Atau buat 4 orangan gitu Jadi ada Monster bakpau Ini si isinya Lu bisa liat sendiri 250 ribuan semua harganya Nah kalo yang Baim Grill ini Untuk yang Dagingnya nih Nah gue sendiri gue pesen yang 2 packs Package aja Karena gue takut gak habis ya Ini ada Gue pesen yang Wong Kapel Sama yang Barak Kapel Tapi yang untuk yang Wong Kapel ini Untuk cuminya habis Makanya gue minta diganti sama udang aja Sama gue pesen Barak Kapelnya Nah untuk yang seafood tadi Gue pesennya yang Baim Saus Atau yang Padangguri Nah untuk yang Saus Grillnya Gue pesen yang Empat-empatnya nih Karena gue pengen cobain semua Penasaran banget oke Ini makanannya belum dateng Jadi kita tunggu aja Oke cuy Jadi tadi gue pesen yang shortbread ini Itu datengnya jam 12.48 Nah sementara Jadi tadi gue pesen itu Jam 12.18.17 Jadi kurang lebih Gue nunggu sekitar 30 menit Jadi sih estimasinya 15 menitan Oke gak apa-apa Dan untuk yang seafoodnya nih Dateng sekitar Jam 1 Sekarang jam 1 Lewat 6 Dan seafoodnya baru dateng Gue gak tau ini Mbak-mbaknya lupa Atau gimana Nyampein ke chefnya Atau gimana Oke langsung kita cobain aja Gimana rasanya Semoga gak ngecewain ya Oke Bang Jadi kali ini Gue udah penasaran banget Pengen cobain Shortbreadnya nih Atau disini namanya Barak Ampelnya Jadi disini gue pengen jelasin juga Gue udah pesen 4 saus yang berbeda Disini ada Ada garlic butter Terus ada Chinese butter Ada wong mushroom Sama Peri-peri saus Gue bakal coba ke 4 sausnya Gimana rasanya So gue bakal tes pertama Dari shortbreadnya dulu ya Gak usah pake saus dulu Jadi gue tau Tes dagingnya Atau basic tesnya Kayak gimana Yo Sikat Bismillah Gue apresiasi Dagingnya emang tender banget Lembut banget Lo gak butuh effort banyak Waktu gigit dagingnya Bener-bener Mudah banget gitu Untuk hancur di mulut Tapi gue sendiri Kurang suka sama dagingnya Yang terlalu juicy Maksud gue Kalau gue nyebutnya terlalu berminyak Kayak agak oily aja Di mulut menurut gue Tapi untuk taste-nya sendiri Oke sih ya Tapi dibilang oke banget Enggak Gue bakal coba sekarang Pake sausnya Mungkin ketika dicaput Pake saus-sausnya ini Akan lebih enak Gue bakal coba Pake garlic butter dulu Yang sausnya warna putih Kita colek aja dulu Sedikit Yuk sikat Rasanya lebih rame Bawang putihnya pekat banget Emang bener garlic ya Tapi ini bukan favorit gue Gue bakal coba yang Chinese butternya Kita cocok aja Yuk sikat Untuk yang Chinese butternya Rasanya lebih ke manis Menurut gue Manis Campur asam ke sweet sour sih Oke juga Tapi gue belum nemuin yang Wah gitu loh Kita coba yang Wong mushroom Ini kayaknya masterpiece-nya gitu ya Karena pake nama Wong Di sausnya Jadi gue penasaran Kita tes Wong mushroom Sikat Untuk yang Wong mushroomnya Menurut gue enak Dibanding yang dua tadi Yang sebelumnya udah gue cobain Yang Wong mushroom ini Jadi dia ada sensasi kacangnya Jadi kayak gimana ya Manis Ada sensasi kacangnya Sama aroma-aroma lada gitu Jadi menurut gue lebih masuk Ketika lo makan Sama si dagingnya Sekarang kita The last sauce Gue bakal coba yang Peri-peri sauce Terus Yang Wong mushroom Yang favorit gue Oke selanjutnya gue bakal coba Yang Wong kapelnya nih Atau seafoodnya Seafood platternya Gue bakal coba Dari udangnya dulu Kau kayak gitu Nih udangnya segede gini nih Yuk sikat Yuk sikat Oke menurut gue Untuk saus padangnya ini Udah oke Tapi kayak agak nanggung gitu loh Agak kurang nonjok sedikit Menurut gue ya Ini based on my taste aja gitu ya Asik bahasanya guys gue Ini belasan selera gue aja Jadi kayak rasanya agak nanggung Jadi kurang agak nonjok sedikit aja Tapi untuk basic taste-nya gue suka Ini udah kayak enak Udah oke Dan udangnya menurut gue Ini udah cukup fresh Karena pas begitu gue gigit Masih ada kayak tekstur Ngelawannya atau kenyal Dari si udangnya So gue bakal coba Krang hijaunya nih Yuk sikat Bismillah Wadaw Untuk yang krang hijaunya Gue gak tau ini overcooked Atau gak fresh Ini kayak hancur coy Kayak lu makan permen kapas gitu Hilang di mulut Krangnya menurut gue agak kurang ya Krang hijaunya Kita coba kepitingnya nih Ini yang gue tunggu-tunggu Yang gue udah incer dari tadi ya kan Sekarang kita sikat Yuk Bismillah Kepitingnya enak Kepitingnya masih fresh Gak ada bau amisnya Jadi bener-bener ini fresh Dan dagingnya enak banget Cuman tadi gue ketemu Di krangnya aja nih Ini gue rada zonk menurut gue ya Gue rada penasaran sebenernya Emang krangnya gitu loh Ini sayang banget Menurut gue kepitingnya udah oke Udangnya udah oke Bumbunya juga udah lumayan Tapi krangnya tuh Kayak pada kabur gitu Kita cobain ya Sumpah Kagak ada krangnya sama sekali Yuk coba coba Satu lagi nih satu lagi Terakhir Sample terakhir ya Yuk Sikat Sekalinya ada Lumayan kenyal Tapi ukurannya kecil parah cuy Oke seperti biasa Di akhir sesi review Setelah namanya sesi rating Oke jadi gue bakal rating Untuk barang couple-nya ini Ya 8 lah Untuk barang couple-nya Oke selanjutnya gue bakal Ngerating yang Buang couple-nya Atau si seafood letter-nya ini Jadi gue bakal ngerating Untuk yang Seafood-nya ini 77 kali lah 77 lah gue Dari 10 Oke mungkin segitu aja review gue kali ini Jangan lupa untuk klik tombol like Subscribe Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng Yang ada di sebelah Tombol subscribe Biar kalian ternotifikasi Setiap kali gue upload video terbaru Dan selalu support channel gue Biar gue semakin semangat Dan review-review jujurnya Semakin nyinir Dan jangan lupa untuk follow Social media gue di At Mamang Kuliner Dan juga social media pribadi gue Di At HGrab ID Oke mungkin segitu aja review gue kali ini And see you next video Peace